Halo guys, konten kali ini gue mau ngasih tau ke kalian ya bahwa di pb sekarang ada map atau mode yang mirip kayak pubg atau free fire gitu ya battle royale nama atau modenya itu battle cup ya oke langsung aja kita review kurang lebih jadi kayak gini ya gameplaynya animapnya lumayan gede ya kalau dibandingin battle royale pubg atau free fire sih masih lebih gede map itu ya mungkin dibandingin map apa rom di pb ini terbilang gede sih Nah pertama kayak gini nih ada ABCDE ada zona zona kalian milih mau turun dimana nih ini gua pencet yang C di gua tuh otomatis respon di area yang C jadi enggak apa namanya enggak terjun pakai parasit gitu ya hit otomatis langsung respon seperti biasa nyari-nyari senjata ya oke untuk ngambil item atau senjatanya disini pencet E ya oke gini pencet E buat ngambil item atau senjatanya ya kurang lebih mirip-mirip lah ya sama buggy atau free fire mungkin disini lebih tepatnya di mirip PUBG ya ada orang misalnya eh di mob ini ada pin kamerit headset oke next langsung kita ke game selanjutnya ini karena memang modenya masih baru jadi jarang banget orang mainnya dari satu gamenya itu minimal harus ada empat orang baru bisa mulai maksimalnya 16 jadi memang nggak bisa dua minimal banget ya empat orang kayak gini ya ini gua langsung coba lagi karena tadi langsung mati jadi gua jelasin dulu ke kalian untuk gameplaynya kalau lebih kayak gini sekarang lihat tuh ini lebih mirip ke pubg ya karena ada pintunya ya tapi pubg light mungkin ya lagi versi light Hai senjatanya eh dan hampir peluru juga sama pelurunya ada macem-macem ada memang aku ikutan ngak-macem-macem kalau kita bisa pakai pisau nggak tuh Oke kita lihat dulu jadi pas ngambil senjata itu gak langsung ada pelurunya ya jadi pelurunya 0, kita harus nyari dulu kan harus reload dulu dan untuk senjata utamanya itu bisa 2 ya sama lah bisa diganti click change pakai key oke bisa ngambil second dari juga sama juga harus di reload juga ya oke ini kita masih latihan ya coba-coba kayaknya karena mapnya gak terlalu gede ya, mungkin kita lebih baik ayo pake ini deh ntar gue lagi nyari darah nih, darah dulu kritis dapet helm level 3 dulu, nah dapet darah oke untuk darahnya bisa kalian pake, tinggal pencet angka 6 disitu kan ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5 untuk darah otomatis masuk ke yang 6 jadi kalau kalian mau nge-heal tinggal pencet angka 6 cuma ada bonusnya juga ya dan memang untuk udara itu gak bisa pull lagi kalau kalian udah kena hit ya kayak gitu di udaranya walaupun kalian heal lagi yang gak bisa pull pull banget oke gue ganti snipernya karena kayaknya ini snipernya juga gak 1 hit ya kita pake ini aja kita nyari senjata lagi guys kita udah dapet yang lebih bagus sama kita nyari PES kita belum punya PES ya helmnya udah ini udah paling bagus level 3 nah ini di PES PESnya level 1 iya cukup kayak gini cuman ini di PC jadi lebih kalau buat gue pribadi ya lebih enak sih karena layarnya kan lebih luas nanti ganti senjatanya tinggal pencet key oke mobnya itu dan sama sih ya mirip-mirip PUBG ini memang mirip PUBG sih tapi mungkin versi light tapi kalau dari segi map juga memang mendekati free player juga sih gimana ya ngomongnya ya udah PB lah versi PB tapi battle royale gitu ya oke kita cari musuh disini musuhnya satu lagi ya gak sadar nih total survival 2 berarti gue tadi tinggal 1 ya berarti dia juga lagi 1 itu memang enaknya sih disini kalau mainnya itu banyak kan ya baru seru sih eh gue cuman berempat karena nyoba-nyoba doang tes doang nih langsung aja sama ada red zone-nya juga disini terus ada supply-nya juga tuh supply-nya ada merahnya kita kesana langsung kayaknya musuhnya juga disana biar langsung aja kita gasgen apa isi supply-nya ntar masih aman kayaknya eh ancik sakit banget co kamper pada next game oke ini game selanjutnya ini kesusahannya sih memang agak susah aja nyari room-nya sih karena jarang banget orang mau main mode kayak gini saran sih mungkin ditonton buat apa mungkin ada game yang nonton menurut gue untuk mode khusus mode atau map ini itu kita jadi gak usah buat room ya langsung quick match aja gitu jadi di server manapun bisa join bareng gitu kan jadi banyak langsung seru kan daripada harus buat room kayak gini susah banget co jujur gue ngumpulin orang-orang susah banget jadi kalau ada event main di map ini mungkin ya baru agak gampang ini gue nge-record atau buat kontennya pasti belum ada event sih oke lanjut kita gas lagi game ketiga mudah-mudahan bisa clutch ya bisa chicken oke dapat sepas nice enak nih buat jarak deket seperti biasa looting-looting dulu ya ini kalau lebih dikembangin lagi sih seru sih pasti apalagi ini di pc kan jujur ini pengalaman yang cukup menarik sih buat gue ya mpb mode kayak gini cuman memang masih agak ngelag-ngelag gitu ya gak selancar map-map biasa gitu ya gak tau mungkin perasaan gue atau memang pc guanya yang ngelag atau memang ngelag buat kalian yang pernah main mode ini tulis di kolom komentar beneran ngelag atau memang perasaan gue aja oke seperti biasa kita looting-looting dulu ya kita harus nyari ammo atau peluru oke disini kita main total survivalnya 5 berarti 5 orang termasuk gue nanas langsung aja kita teman oke nah isi wah kasihan kayaknya dia belum punya senjata ya gak ada perlawanan kita ambil sederah ya skill 1 lumayan oke kita butuh ini sih lebih sakit soft mode siapa soft mode aja deh sama ini ya helmnya level 2 oke untuk smoke pencet 5 untuk granat pencet 4 untuk 1 yang senjata utama 2 handgun 3 pisau seperti biasa ya oke oke mungkin gue udah sampe sini doang lah ini bacaatnya enjoy di video ya nanti gue usahain ini kalau gak salah maksudnya agent sih harusnya gue bisa kelas ya atau dikit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!